Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan para kiai, para nyai, para sepuh dan para tokoh masyarakat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terasa malam ini kita telah memasuki bulan Rabi'ul Awal tahun 1441 Hijriah Malam pertama dari bulan Dimana pada tanggal 12 Dilahirkan Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW Insan yang paling mulia sejagat Insan yang paling dimuliakan Baik di muka bumi maupun di lapisan langit Dialah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi alam semesta Yang difirmankan A'udzubillahimna syaitanirrajim Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Maka sudah sepantasnya Kita melakukan peringatan Kita menyelenggarakan zikrah Atas kelahiran beliau Zikrah maulid Nabi Muhammad SAW Bisa jadi Apa yang kita lakukan Termasuk ta'zim syair Allah Karena beliau adalah syiar yang tertinggi Dari rahmat Allah yang ada di alam semesta ini Dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah berfirman Bapak ibu saudara saudari yang kami muliakan Seperti biasa Kalau kita mendatangi majlis maulid Nabi Kita dapat berkat Apa yang ada di alami Inguip taljib A'uahah LGBT Sinne Seleman Apa yang ingin Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Tapi Bapak Ibu sederhana Kula sarang panjenengan Teroh olia berkat Selebih raja Teroh tak teroh Poron tak poron Menabijat ongku teroh Berongku poron Toreh Badan kula perlah Natah niat Hadir ke majelis maulid Nabi Ema Lemangkin Sampai Bada Hadirin Niat Ebon kalero Napa niat Niat Guntero nyambangna anak Meloloh Tade niat lain Niat Guntero istirahat dari kelakuan Ecompo polona sompak Bonita kebonduk Alhamdulillah lelega Misalnya seniga Napa niat setepak Niat Ebon Toreh arang sarang Nawaitu An'ah duro Majelis al maulid Mislamanawa Aslafuna salihun Niat Kau lahadir Emajlis maulid Seperti niat Oreng-oreng Salaf sesai Napa niat Ebon Nyobreh Ridha upon Allah Subhanahu Wa ta'ala Insyaallah Kalaban niat Sebender Maka Betankau lah Oleh berkat Sebanyak Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Antara lain Insyaallah Kalaban Memuliakan Bulan maulid Nabi Iman Betankau lah Berdiat Takwa Betankau lah Subhanahu wa ta'ala Akin Akan makin Meningkat Iman Sajan Mantep Percaya Betankau lah Sajan Kokoh Ben Sajan Kuat Termasuk Juga Takwa Betankau lah Subhanahu wa ta'ala Sadaja Parentana Kita Laksanakan Sadaja Larangan Ebon Kita Jauhi Berkat Berikut Ebon Betankau lah Insyaallah Bisa Atamba Semak Ben Atamba Mahabba Allah Subhanahu wa ta'ala Ben Cukandak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Berkat Raja Sebab Kenapa Nabi Muhammad Adabu Yuh Syarul Mar'uh Ma'aman Habba Manus Sanika Bekal Epapolong Kalabun Orang Saya Kesenengi Kong Langkong Paki Neng Eh Akhirat Manabi Neng Itunya Panjendengan Ampon Mahabba Rasulullah Manabi Neng Itunya Kapan Panjendengan Ampon Cinta Mati Dekka Rasulullah Maka Paki Neng Airat Panjendengan Epapolong Sarang Rasulullah Eka Dima Iswargan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nenika Berkat Setepak Nenika Boron Tak Boron Toreh Mahabba Neniputun Kau Lekar Rasulullah Tambah Rasulullah Salah Satunya Melalui Hadir Kemajelis Dalam Rangka Menumbuhkan Mahabba Kepada Beliau Muka Muka Sapa Nikah Mahabba Atamba 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 Saya Kepaki Peteng Gula Apapolong Sarang Rasulullah Amin Ya Rabbal Alamin Berkat Selain Peteng Gula Sarang Ajunan Terab Peteng Gula Nikah Norak Bunte Rasulullah Itibak Rasulullah Secara Zahir Dan Batin Baik Dalam Perkataan Dalam Perbuatan Bahkan Dalam Niat Ekertak Sebab Kenapa Sebab Sebab Kenapa Salah Satu Allah Lakat Kana Lakum Firasul Lahi Uswat Hasanatun Limang Kana Yarjullah Wal Yaum Al-akhira Wadzakar Allah Kathira Nabi Kita Adalah Teladan Yang Paling Bagus Kalau Kita Ingin Beriman Dengan Benar Ikutilah Rasulullah Kalau Kita Kelak Ingin Dapat Tempat Yang Mulia Di Akhirat Ikutilah Rasulullah Kalau Kita Ingin Berfikir Yang Benar Kepada Allah Ikutilah Juga Tata Cara Yang Telah Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Kalau Kita Sudah Itibak Dengan Benar Maka Insyaallah Kehidupan Kita Dunia Sekarang Akan Penuh Dengan Kebahagiaan Akan Penuh Dengan Kesehatan Termasuk Ketika Kita Sudah Ada Ada Di Akhirat Nanti Amin Ya Rabbal Alamin Disamping Itu Mari Kita Niati Juga Menghadiri Maulid Nabi Untuk Sama-sama Memperbaiki Akhlak Kita Memperbaiki Adab Kita Memperbaiki Etika Kita Memperbaiki Tingkah Laku Kita Memperbaiki Sopan Santun Kita Sehingga Akhlak Kita Makin Mendekati Akhlak Baginda Rasulillahi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Napa Laku Punyanun Degi Bedik Terangakinah Sareng Dua Mubalew Maka Berkat Terakhir Toreh Perengaki Panapasi Bedik Ebeda Pak Akhinah Sareng Dua Mubalew Kadinto Kita Cernak Kita Fahami Dan Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Para Bapak Para Ibu Para Tretan Sebetul Kepul Jaki Peningkatan Maulid Nabi Sebenarnya Bukan Hanya Dilaksanakan Setiap Tahun Satu Kali Tidak Seorang Sheik Yang Bernama Ibnu Ruslan Dalam Kitab Subat Dawuh Berkata Walau Anna Amilna Amilna Li Ahmada Maulid Dan Kullah Hinin Lakad Kana Wajib Andai Kata Kita Melaksanakan Peringatan Maulid Setiap Waktu Di Setiap Hari Maka Itu Adalah Wajib Tetapi Kegiatan Yang Bersifat Masal Seperti Malam Ini Di Pondok Ini Kita Laksanakan Setiap Tahun Satu Kali Dan Waktu Yang Kita Pilih Adalah Pada Malam Tanggal Satu Robiul Awal Kami Berharap Semua Bapak Ibu Juga Berharap Mudah-mudahan Barakah Dari Zikrah Maulid Rasul Kita Terima Semuanya Termasuk Bagi Pondok Pesantren Kita Pondok Pesantren Al Masdugiyah Ada Satu Cerita Seorang Imam Yang Bernama Imam Syarafuddin Al-Busiri Dia Mengalami Penyakit Ditimpa Satu Musibah Penyakit Apa Penyakit Lumpuh Berobat Ke Berbagai Dokter Tidak Sembuh Satu Yang Dia Punya Andalan Apa Dia Pandai Mengarang Bait Bait Syir Lalu Dia Cinta Kepada Rasulullah Kemahirannya Membuat Syir Digabungkan Dengan Cintanya Kepada Rasul Menyusun Seratus Seratus Enam puluh Tiga Bait Isinya Adalah Pujian Kepada Rasulullah Dikenal Dengan Nama Burda Dia Dia Curahkan Hatinya Dia Curahkan Pikirannya Lahirlah Dari Tangan Dia Baik-baik Seri Ini Saya Akan Bacakan Mari Bersama-sama Mawla Bersama-sama 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 Bersama 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 Sari Bersama 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya Imam Al-Busiri disembuhkan dari penyakit lumbuhnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi keperluan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita dengan berusalawat kepada Rasulullah, dengan wasilah Nabi kita Muhammad SAW. Allah kabulkan, Allah sampaikan. Amin. Ya Rabbal Al-Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Lembaga Muallimin yang kita buka mulai berdirinya Pondok tahun 1998. akan kita bentuk menjadi murni muallimin yang dalam undang-undang disebut dengan SPM, Satuan Pendidikan Muadalah. Kalau ini yang dipilih oleh putra, putri, bapak, ibu, maka dia sudah tidak perlu lagi didaftarkan di SMP, dan juga tidak perlu lagi didaftarkan di Madrosa Alia. Dan pemegang ijazah SPM, Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin, ijazahnya diakui sama persis dengan ijazah SMA, ijazah Madrasa Alia, dan ijazah SMK. Dan punya hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan keberuan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Lalu bagaimana dengan SMP yang ada di sini? Tetap kita berdirikan, alia tetap kita berdirikan, tetapi nanti akan dikombinasikan dengan tahfidul Quran. Nah, yang mau pilih tahfidul Quran, silakan didaftarkan di SMP dan Madrasa Alia. Yang ingin murni muallimin, yang sudah ada diikuti, yaitu SPM, Satuan Pendidikan Muadalah, yang bernama Halkotul Muallimin, wal muallimat alislah miyah. Jadi semua anak-anakku, bebas setelah ini mau pilih apa saja, hanya kalau ikut SMP dan alia, harus tetap mengikuti ujian sekolah, ujian nasional, dan lain sebagainya. Demikian yang menjadi hajar kita, mohon doanya. Mudah-mudahan dengan diundangkannya, Undang-Undang Pesantren ini, eksistensi pondok pesantren akan makin baik. Eksistensi pondok pesantren akan makin memberikan keberkahan bagi negara kita, Republik Indonesia. Sebenarnya lembaga pendidikan yang asli yang ada di Indonesia, adalah pondok pesantren, bukan sekolah. Sekolah itu dibawa oleh penjajah. Tapi sayang, yang diakui pemerintah dari awal kita merdeka, adalah sekolah. Pesantren belum diakui, kecuali pada tahun 2019. Maksud diakui, diakui secara resmi, melalui undang-undang tersendiri. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah bagi kita, yang bergelut dengan dunia pesantren. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Di samping juga, hajat-hajat yang lain, mudah-mudahan Allah, mudahkan Allah sampaikan. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Demikian sambutan kami, atas kehadiran para Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih, dan jazakumullah ahsanal jazak, termasuk yang telah memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk, mudah Allah s.w.t memberikan balasan yang lebih banyak. Dan apabila dalam penyelenggaraan acara malam ini, ada hal yang kurang berkenan dalam semua aspek yang ada, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahulmwaffiq ilaqumittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.